bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik tim KKN dari Kabupaten Jember yang saya kira luar biasa meskipun berempat kita masih patut bersyukur begitu ya di tengah-tengah pandemi COVID-19 kita masih diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan untuk selantiasa melakukan aktivitas dan juga ini mempersiapkan begitu ya kegiatan KKN yang akan berlangsung di bulan Agustus barangkali karena ini hamil satu sebelum hari raya begitu ya jadi memang hari ini kita sudah persiapan karena besok adalah hari raya di Latham tetapi sering dengan jadwal kita tetap harus melakukan penelitian kedua yang terjatwal itu sebetulnya jam 16 sampai jam 20 jadi nanti teman-teman masih bisa mendiskusikan di lanjutan dari kegiatan ini baik intinya untuk kegiatan yang kedua ini kelompok silakan melalui ketua ataupun yang ditunjuk mempresentasikan proposal gitu ya dan rencana kegiatan selama satu bulan di lokasi KKN gitu ya kemudian nanti akan saya berikan masukan untuk bahan revisi proposal kemudian nanti setelah direvisi proposal akan saya ternatangani dan bisa diunggah di SIM KKN gitu ya baik sebelum dimulai kemarin untuk perlengkapannya ada yang belum diterima sampai hari ini sampai hari ini masih topi saja Pak untuk Banner sama Umbul-Umbul masih belum oke tapi sudah dilaporkan ke grup ketua Mas Adam ya sampul Pak sudah sudah oke baik siapa yang akan menjelaskan proposalnya saya Pak Mas Adam oke silakan Mas Adam baik sebelumnya Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb permisi Bambang di Bios selaku DPL kami di KKN Kapoleng Jember 2020 untuk yang pertama buat proposal ini dengan betul upaya peningkatan mutu pendidikan saat pandemi COVID-19 di desa di Bomekar kecamatan Semboru Kompeten Jember sebelumnya saya akan membacakan latar belakangnya terlebih dahulu mengapa kami mengambil judul seperti itu dan mengambil program kerja yang mengajar di desa setelah kami survei kemarin pada hari Senin kami lakukan survei pada hari Senin dan mendapatkan hasil yaitu yang kami lihat cukup banyak siswa yang tidak memiliki alat komunikasi untuk sekolah dering nah maka dari itu kami berniat untuk membantu para siswa-siswi yang berada di desa Sido Mekar tepatnya di Dusun Beteng di desa Sido Mekar kecamatan Semboro dan Bupatan Jember nah berdasarkan hasil survei tersebut kami menemukan beberapa potensi yang nantinya diharapkan dapat menunjang proses pelaksanaan program yang kami ajukan yakni program keempat tentang mengajar di desa diantara potensi tersebut yang pertama kami menghadirkan maaf yang pertama kami yang disambut dengan baik oleh perangkat desa sehingga komunikasi perjalanan lancar yang kedua nah program desa yang sudah siap dan terstruktur sehingga kami bisa masuk untuk membantu terlaksananya program desa tersebut yang ketiga lokasi yang strategis dan mudah dijangkau dan yang empat fasilitas desa yang cukup untuk mendukung kami melaksanakan KKN di desa tersebut kemudian perumusan masalahnya berserakan survei yang dilakukan bersama kami menemukan berbagai permasalahan pada bidang pendidikan pada masa pandemi ini di desa Sidomekar yang menimbulkan adanya kesenjangan dalam berkomunikasi seperti banyak keluhan wali murid yang kurang mengerti mengenai metode pengajaran pada proses pembelajaran mandiri sehingga banyak juga sesuai yang mengeluh tentang alat komunikasi yang kurang mempunyai untuk siswa serta kurangnya teknologi selain itu adanya kebutuhan inovasi media pembelajaran sebagai sarana edukasi masyarakat dalam pencobaan COVID-19 sehingga kondisi ini yang menjadi latar belakang kami untuk sebagai acuan untuk membuat langkah-langkah dalam upaya mengedukasi dan memberi pembelajaran kepada siswa orang tua wali dan masyarakat di desa Sidomekar Samatan Semdoro Kabupaten Jember Bawah Timur kemudian rencana pembelajaran masalah yang pertama kami mengadakan pengajaran kami mengadakan pengajaran pada beberapa siswa SD yang tidak memiliki alat komunikasi untuk melakukan daring kami melakukannya di salah satu rumah rumah wali murid seperti itu iya nah kami tidak yang apa ya yang tidak memiliki alat komunikasi untuk melakukan daring seperti itu yang yang kedua sosialisasi nah kemarin waktu di dusun babatan kepala dusunnya akan melakukan sosialisasi mengenai penanganan COVID-19 kepada ibu-ibu PKK dan juga ibu-ibu pengajian yang ketiga kami juga membantu terus membantu program desa tentang penanganan COVID-19 tersebut untuk jadwal dan rencangan kegiatan bisa kita lihat di seru nah untuk tanggalnya dan hari Senin 3 Agustus 2020 nah kami akan masuk kesan ke gandok istilahnya seperti itu untuk meminta izin dan berkoordinasi dengan perangkat desa terkait pelaksanaan KKN berhubung suratnya masih on the way belum diterima masih belum karena kemarin masih ada revisi seperti itu banyak teman-teman ketua itu berkelukesah tentang surat itu jadi yang kedua hari selasa 4 Agustus kita melaksanakan pembukaan acara KKN dilanjutkan observasi dan mencari pemecahan masalah lebih lanjut mengenai keadaan di bidang pendidikan yang ketiga hari Rabu 5 Agustus kami melakukan mengenali anak-anak serta remaja karang taruhnya desa sejemekar selanjutnya hari Kamis 6 Agustus kami melakukan pembentukan kelompok belajar dan ke-6 hari ke-5 hari Jumat 7 Agustus kami melakukan senam dan bersih-bersih desa maksudnya bersih-bersih kantor dinas atau gandok seperti itu selanjutnya Sabtu 8 Agustus kami melakukan persiapan menghias desa untuk persiapan Agustusan oh iya betul terus selanjutnya tanggal 9 ini kami melakukan sosialisasi tentang standar kesehatan yang mengenai era new normal kepada ibu-ibu PKK sekaligus ibu-ibu pengajian di Dusun Babatan selanjutnya hari Senin 10 Agustus kami melakukan permainan edukatif kepada anak-anak di Dusun Beteng dan melakukan penyemprotan disinfektan itu kemudian tanggal 11 Agustus kami melakukan pertemuan pertama pendampingan dan pengajaran peserta didik tingkat SD tanggal 12 Agustus membantu menghias desa dalam rangka AHU TRI dan melanjutkan untuk menghias kantor desa yang tanggal 13 nya untuk pertemuan kedua pendampingan dan pengajaran peserta didik tingkat SD kemudian hari Jumat kita melakukan senam dan juga bersih desa atau kantor desa dan juga menghias kelima belas membantu menghias desa dalam rangka AHU TRI untuk persiapan upacara dan lomba-lomba yang ke-16 doa bersama perangkat desa dan beberapa warga untuk peringatan AHU TRI yang nantinya akan dilaksanakan kalau tidak salah seperti yasinan begitu nah tanggal 17 nya upacara dengan standar kesehatan era nyurloman dalam rangka AHU TRI tersebut selanjutnya selasa 18 yaitu pertemuan ketiga pendampingan dan pengajaran peserta didik tingkat SD dan ke-19 disini kita istilahnya makrap pak istilahnya makrap bersama karang taruna untuk menonton bersama sebuah film nah tanggal 20 nya kami melakukan pertemuan keempat atau pendampingan keempat dan pengajaran peserta didik tingkat SD hari Jumat tanggal 21 Agustus kami melakukan senam dan bersih desa yang tanggal 22 nya kami melakukan sosialisasi kepada ibu ibu PKK dan pembuatan hand sanitizer pada karang taruna yang ke 21 hari Minggu tanggal 23 Agustus kami melakukan pembagian hand sanitizer pada ibu PKK dan ibu-ibu pengajian di Dusun Babatan kemudian selanjutnya Senin 24 Agustus kami juga melakukan pembagian hand sanitizer pada rumah-rumah di Dusun Beteng selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2020 sampai nyari Selasa kita akan melakukan pertemuan kelima dan pendampingan adik-adik dalam pengajaran beserta titik tingkat SD kemudian tanggal 26 nya kami melakukan persiapan lomba berkursi untuk penutupan KKN yang terakhir kami melakukan pertemuan terakhir ke-6 atau ke-6 pendampingan dan pengajaran beserta titik tingkat SD nah setelah itu kami hari Jumatnya kami melakukan Senam dan Bisir Desa sekali dan hari terakhirnya kami melakukan evaluasi kegiatan bersama perangkat desa nah untuk hari minggunya kami melakukan penutupan KKN bersama aparat desa untuk personalia yang pertama saya sendiri sebagai ketua Adam Paruk Anuren dari jurusan ilmu kelahan PIO UNESA dan kedua ada Aldimas Movando Nurian dari Fakultas Bahasa dan Seni Jurusan Seni Musik Murni sebagai Wakil Ketua kami kemudian yang ketiga ada Fidelia Justisia Hadrian dari Fakultas MIPA UNESA jurusan Kimia Murni selaku sekretaris kami dan yang keempat ada Lintang Aurelia Aurelia Syahri dari FMIPA juga UNESA dari jurusan Biologi Murni selaku Bunda Harap mungkin sekian dari presentasi kami mungkin ada tambahan silakan kalau ada tambahan dari Mas Aldimas Mbak Lintang dan juga Mbak Fidelia itu dari saya cukup Cukup oke Mbak Lintang atau Mbak Fidelia ada tambahan belum Pak Insya Allah cukup cukup ya baik silahkan proposanya disorot ke cover lagi jadi program utama yang saya tangkap diambil oleh kelompok ini adalah program mengajar begitu ya oke saya ke sebawahnya lagi untuk latar belakang karena ini yang dipilih adalah program mengajar Mbak Lintang bisa timpak Fidelia bisa diturunkan ke latar belakang tampilannya jadi memang di latar belakang ini harus bisa memotret begitu ya kondisi kondisi terkini begitu ya berkaitan dengan pembelajaran khususnya yang terjadi setelah pandemi covid-19 ini so memang kalau ini fokusnya ke salah satu dusun tadi dusun apa tadi beteng ya beteng coba ke bawah lagi Mbak Mbak Fidelia nah ini kan masih memotret desa secara umum nah ini belum melihat jadi belum nampak data semua berapa jumlah anak-anak terutama di desa beteng yang membutuhkan pendampingan jadi perlu ada data berapa perkiraan anak yang ada di sana kemudian kondisi mereka itu bagaimana sehingga harus membutuhkan program ini kan itu potensi 123 itu kan masih umum jadi perlu secara detail ditambahkan seumpama di desa di dusun beteng itu ada sekian puluh anak dari level SD SMP SMA kemudian kendala-kendala yang mereka alami itu ini ini seumpama tadi tidak semuanya memiliki HP kemudian PJC atau pembelasan jarak jauh itu kan belum pernah mereka alami dan ternyata itu ada kendala nah kendala itu harus di identifikasi kan kalau di televisi itu kan ada anak yang harus ke pinggir jalan raya mencari sinyal kemudian ada juga yang harus ke tengah sawah apakah situasi seperti itu terjadi di sana jadi apakah sinyalnya sudah baik cuma fasilitas fasilitas anaknya yang belum memiliki atau bagaimana jadi itu perlu disampaikan di latar belakang agar memperkuat bahwa program mengajar ini memang program yang paling tepat untuk diangkat di desa atau dusun ini begitu ya kemudian dari desa itu kenapa yang dipilih itu desa dusun beteng apakah memang dari dusun-dusun yang ada itu yang paling ibaratnya mengalami kendala PJC itu adalah dusun ini itu nanti juga perlu disampaikan di dalam akhir latar belakang ini cuma mitra sasaran yang kami pilih dari program KKN ini adalah dusun ini karena ini jadi ada alasan kenapa mitra itu yang terpilih adalah dusun beteng kemudian mitra ini nanti kan perlu dispesifikan sama adalah anak yang sedang sekolah terutama kan ini mitranya tentu adalah anak-anak yang pada level apa mungkin level SD SMP SMA melibatkan siapa saja dalam program ini apakah teman-teman langsung terjun berempat atau melibatkan barangkali karang taruna atau yang lain itu nanti juga perlu ditambahkan kemudian turun lagi Mbak Fidelia ke rumusan masalah itu tambahan saya untuk atar belakang untuk rumusan masalah ini memang sudah mulai nampak fokus masalahnya ya memang ini kendala ya di tingkat nasional saja memang PJC ini menjadi kendala nasional memang karena kita tidak persiap untuk kondisi seperti ini ini memang kalau lihat ini kan ada berapa kendala kendalanya itu adalah alat komunikasi kemudian saran edukasi dan juga media gitu ya ini nanti seperti program gelombang tiga yang saya bimbing di Nganju itu juga sebenarnya tidak mengambil pengajar mengambil kemanusiaan cuma memang salah satu program tambahnya itu kan membuat kelompok belajar itu ternyata memang membimbing anak-anak ini kalau medianya tidak menarik itu mesti menjadi kendala setiap pertemuan jadi mungkin teman-teman juga perlu mempersiapkan ketika nanti membuat program pendampingan seperti ini juga media pembelajaran atau pendampingannya juga perlu menarik gitu ya karena kalau tidak anak-anak itu nanti akan cepat busan terutama anak-anaknya masih kecil gitu ya itu mungkin menjadi fokus jadi ketika teman-teman memang fokus di program utamanya adalah mengajar maka tentu nanti media ini yang menjadi hal penting untuk dipersiapkan oke turun lagi mbak Fidelia beberapa istilah barangkali di rencana pemacaan masalah teman-teman kalau istilahnya itu daring itu tidak perlu cetak miring karena daring itu kan istilah Indonesia tapi kalau online itu nanti cetak miring jadi daring itu adalah sudah bahasa Indonesia kemudian nah ini ketika teman-teman tidak mengajar sekaligus maksudnya ada kelompok-kelompok nah ini apakah teman-teman menjadwal atau satu waktu tapi dibuat kelompok-kelompok gimana sistemnya pengajarnya ini dibuat kelompok-kelompok dengan waktu yang berbeda atau satu waktu tapi dibuat kelompok-kelompok dibuat ano pak dibuat berbeda pak maksudnya kalau sehari ini ada dua kelompok gitu pak kayak ada jam 10 sampai jam 11 dan selanjutnya jam 1 sampai jam 2 kayak begitu pak oh dibuat sesi-sesi begitu ya sesi-sesi oke oke saya oke turun lagi mbak jadi program utamanya adalah pengajaran turun memang karena ini bidang ilmunya ada bio kemudian ada seni musik biologi dan kimia memang ini perlu di ya betul dimanfaatkan untuk di abdikan begitu dalam kelompok ini nah mungkin yang penting juga adalah ini di logbooknya ya jadi memang tanggal satu itu kan ada seminar hasil sebetulnya gelombang tiga tetapi memang karena ini desanya berbeda dan DPLnya juga berubah memang sebetulnya kalau desanya sama DPLnya sama itu Anda bisa mengikuti seminar hasil di gelombang tiga sebetulnya disarankan begitu cuma karena ini desanya berbeda dan DPLnya juga berbeda karena saya juga mendampingi seminar hasil di Nganjuk jadi nampaknya ya Anda mungkin menyelesaikan proposal ini saja mungkin beberapa istilah tadi di proposal itu seperti new normal itu kan sudah direvisi sekarang istilahnya adalah adaptasi kebiasaan baru istilah istilah yang sekarang terbaru jadi kita menggunakan istilah yang memang diakui di Indonesia jadi itu AKP adaptasi kebiasaan baru kemudian ini nanti karena sejak tanggal tiga itu sudah harus mengisi SIM KKN begitu ya mulai dari aktivitas hariannya jadi mungkin topi yang sudah ada itu bisa digunakan dan almamater begitu ya nah mungkin ini semoga spanduknya itu bisa bisa datang sebelum tanggal tiga itu kemudian untuk pembukaan ya memang ini ya kendala surat ini tidak hanya dialami oleh teman-teman tapi hampir semua kelompok dan di semua gelombang makanya memang yang diharapkan itu adalah komunikasi informal yang sudah teman-teman bangun dengan desa tadi sudah mekar itu tinggal disampaikan saja bahwa suratnya memang dalam proses karena memang dalam setelah seperti ini menjadi lama karena tidak bisa bertemu langsung kemudian berapa kantor kadang-kadang sedang ditutup dan dibatasi sehingga memang perlu waktu yang penting teman-teman bangun komunikasi ya mestinya kalau sama-sama kita dari daerah itu mestinya desa akan terbuka kemudian untuk persiapan juga pembukaan itu nanti ya tidak perlu banyak orang jadi cukup mungkin perangkat teman-teman dan mungkin ya terutama kepala dusun atau mitra sasaran yang yang akan dituju itu mungkin diundang begitu ya kemudian ya posisi kursi dan sebagian memang harus betul-betul berjarak nanti kalau memungkinkan saya bergabung lewat daring saja mungkin nanti dikomunikasikan mana yang paling gampang apakah sama saya lewat WA saja video call dan sebagainya intinya saya ikut serta untuk ikut menampingi teman-teman kemudian ini memang karena programnya adalah program mengajar ya ini memang karena ini menjadi program utama teman-teman ini ya ini sekedar saran saja mungkin perlu dibuat instagram untuk kelompok jember ini untuk memposting aktivitas harian jadi kalau seperti dengan itu ya ada IG KKN KKN jember sama kemudian nanti setiap foto video itu bisa teman-teman unggah kemudian nanti di tag ke KKN official akan mempublish video-video dari teman-teman itu dan aktivitas harian itu mungkin nanti ada bagian yang merekam kemudian ada yang mengedit baru mengunggah jadi memang pada situasi seperti ini semua aktivitas itu harus terekam di sosial media karena sebagai bagian dari bukti kegiatan kita selain nanti yang di edit akhir itu kan diunggah di youtube yang nanti akan dinilai dan yang terbanyak like-nya akan dapat juara dan uang penghargaan 1, 2, 3 untuk gelombang 4 ini kalau memang teman-teman termotivasi saya kira juga bagus teman-teman mungkin nanti di akhir membuat video pendek itu sesuai dengan teman-teman lakukan 3 menit tadi di edit untuk 1 bulan itu kemudian nanti akan dikirim dan nanti bisa terpilih kemudian penting juga aktivitas teman-teman ini boleh nanti yang dianggap agak besar atau nanti dirangkum di akhir itu nanti juga perlu dipublish di ini ya koran-koran online gitu ya atau media-media online gitu ya sama yang teman-teman bisa jangkau lah jadi intinya kegiatan KKN Jember ini bisa dipublikasikan di media-media online maksudnya selain IG dan Youtube ya cuma di koran-koran online yang mungkin tidak berbayar barangkali itu nanti menjadi tambahan penilaian tentunya berarti teman-teman bisa memublikasikan kegiatan ini sebagai informasi kepada masyarakat bahwa ini loh kelompok Jember sudah melakukan ini gitu ya kemudian tadi saya lihat ada lima kali pendampingan ya betul ya selama selama KKN ya enam kali ya nah itu mungkin nanti juga perlu di detailkan pendampingan satu itu tentang apa dua tentang apa tiga tentang apa empat tentang apa lima apa apakah pendampingan ini pendampingan umum atau pendampingan yang itu bertahap menuju suatu tujuan tertentu gitu ya semua PJJ ini kan pasti semester ini tetap berjalan untuk sekolah itu apakah teman-teman membuat semacam tahapan pendampingan yang sistematis berkelanjutan dari satu sampai enam atau bagaimana itu kan kalau bisa detailkan juga lebih baik jadi teman-teman nanti juga lebih mudah ketika menjalankannya sama dan nanti bisa menjadi bagian dari ini loh kelebihan dari kelompok Jember kemudian program-program tambahan tadi seperti pembuatan kemudian juga tadi apa senam tadi ya karena kebetulan masa Adam ini kan dari view ya nah ini yang penting kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan masa itu tetap menjaga protokol begitu ya meskipun kalau di daerah sana mungkin tidak terlalu barangkali mungkin karena kasusnya tidak terlalu tinggi ya tapi tetap mungkin dihimbau gitu ya ya kalau senam nggak mungkin pakai masker tentunya tapi mungkin berjarak saja gitu ya berjarak terutama nanti kalau teman-teman foto untuk dokumen ya itu baiknya foto-foto yang memang protokol kesehatannya berjalan ya jangan sampai nanti viral ternyata malah KKN-nya malah mengajak berkelumun dan tidak jadi protokol menjadi persoalan jadi kalau mau foto mungkin ya lebih dari lebih dari satu orang berjarak pas fotonya pakai masker gitu ya kecuali kalau foto olahraga mungkin direkam ya memang berjarak saja kemudian berikutnya ke bawah Mbak Fidelia ini gimana rencananya di desa itu menggunakan posko dari mana sudah ada informasi Mas Adam apa sudah komunikasi dengan perangkat desa untuk poskonya menempati mohon maaf kalau poskonya kan di apa namanya di balik desa itu ada rumah dinas sekarang itu rumah dinas dijadikan sekretariatan PPS untuk panitia pemungutan suara pihak desa ya jadi sementara nanti bertempat di salah satu rumah perangkat desa begitu Pak oke ya tidak apa-apa kan yang penting nanti bisa masang bisa masang spandoknya dan memang teman-teman kan ini kan kemungkinan PP ya dari rumah jauhkah posisi desa Sidomekar ini rata-rata kalau kalau yang lain jauh Pak lumayan kalau saya yang dekat saya yang dekat berapa kilo Mas Aldimas saya satu kilo cuma Pak oh satu kilo ya kenapa enggak kak menggunakan posko Mas Aldimas di rumah Mas Aldimas saja iya sementara nanti saya koordinasikan lagi Pak kalau insya Allah ya di rumah saya juga Pak gitu ya kalau memang diizinkan menggunakan rumah perangkat ya enggak apa-apa seperti dengan itu kan ada rumah perangkat yang lebih dari satu sehingga kemudian dipinjamkan ke teman-teman KKN untuk posko karena di posko itu kan bisa jadi nanti ada persiapan kita rapat-rapat kemudian mungkin menyiapkan segala sesuatu itu kan kadang-kadang mungkin ya bisa jadi sampai malam bahkan mungkin harus menginap dan sebagainya itu memang perlu perlu dipersiapkan ya kalau perangkat desanya mengizinkan enggak apa-apa tapi kalau mungkin malah sungkan dan sebagainya saya kira menggunakan rumah Mas Aldimas mungkin juga bisa menjadi alternatif solusi begitu ya kemudian persensinya juga nanti perlu disiapkan apakah persensi harian secara manual atau bagaimana yang penting nanti menjadi lampiran dalam laporan begitu ya kemudian agak turun lagi mbak sekiranya sudah oke mbak Fidelia sudah bisa diturunkan ini ada ibu-ibu PKK untuk pembagian handsetizer berarti mitranya nanti agak ada anak-anak untuk program mengajar nanti ada ibu-ibu PKK untuk handsetizer ya kemudian untuk senamnya tadi untuk anak-anak atau atau ibu-ibu nanti untuk senamnya untuk lebih ke ibu-ibu dan ansia pak oh begitu oke sama perangkat baik saya kira sudah bagus sudah sangat detail perhari cuma untuk tanggal untuk ini ya tanggal 26 Agustus tadi ya memang mulai pendampingannya jam 6 sore begitu ya ada beberapa yang mulainya kok sore sekali betul ya jam 6 sore jam 4 sore ya insyaallah itu untuk persiapannya pak jadi kalau untuk mulainya itu biasanya habis maghrib gitu pak atau habis isa itu untuk persiapannya pak oh ini fokus teman-teman ini adalah pesta didik level SD saja berarti ya iya level SD pak oke berarti memang tadi perlu disampaikan jumlahnya perkiraan jumlah di latar belakang sehingga bisa menjadi gambaran pola pelaksanaannya begitu ya saya kira itu sudah baik proposalnya nanti tadi tinggal menambahkan di latar belakang kemudian tadi penggantian istilah-istilah tadi sama mungkin tadi target ya target publikasinya ya terutama di pembuatan IG kemudian nanti agar tampil di official UNESA KKN official UNESA kemudian juga target publikasi di media online begitu ya selain memang setiap harinya mengunggah aktivitas harian di SIM KKN begitu ya nampaknya bisa semua ya aksesnya di SIM KKN bisa kan tidak harus Mas Adam ya atau harus ketua bisa ya oke ya intinya ada ada isian-isian ya mulai dari kegiatan sampai kendala disertai tadi bukti foto begitu ya ya mungkin bisa diunggah malam harinya begitu tidak apa-apa selesai kegiatan saya kira itu untuk personalnya saya kira sudah oke itu masukan dari saya berkaitan dengan proposal tadi berkaitan dengan ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok saya persilakan insyaallah saya mau bertanya Pak silahkan Mbak Fidelia mohon maaf sebelumnya tapi gini Pak untuk kami kan hanya berempat nah untuk teman-teman yang lain kelompok lain itu kan juga berbanyak jadi untuk dari dua-dua hari mereka juga sudah bisa melakukan namanya pet promote nah penghasilan pet promote kan juga lumayan ya Pak tapi kan itu bisa dilakukan ketika kita itu punya followers yang banyak sedangkan kalau misalnya kita kan cuma berempat nah jadi itu kita itu kayak gimana Pak enggak bisa untuk membuka pet promote itu tadi nah mungkin dari bapaknya bisa memberi ini mohon memberikan saran gimana caranya kita bisa mencari dana seperti itu terima kasih oke dari perkiraan teman-teman dalam proposal itu berapa kebutuhan dana yang diperkirakan dibutuhkan untuk kegiatan ini kalau untuk dana Pak ini teman-teman belum mengira tapi gimana Pak belum mereng-reng gitu Pak teman-teman berarti Mas Aldi Mas ini kan asli desa itu gitu ya iya Pak saya kira bisa juga kalau kalau ini hanya saran saja ya kalau saya dulu waktu KKN itu membuat proposal gitu ya kepada usaha-usaha yang ada di sekitar itu gitu ya sama toko-toko bangunan maksudnya orang-orang yang punya usaha besar itu kan bisa dimintai apa ya semacam proposal ringkas saja sama ya bahwa kami akan mengadakan kegiatan ini disa ini berkali berkenan saya kira kalau teman-teman asli darah situ dan kemudian dikenal tentu akan banyak support gitu ya kelemahan kalau online itu kan kadang-kadang ya keren di online-nya tapi kadang-kadang yang yumbang itu kan tidak signifikan gitu ya kecuali kalau kita orang terkenal barangkali atau memang betul-betul kondisinya itu memprihatinkan tetapi kalau menurut saya lebih efektif teman-teman membuat semacam proposal ringkas kemudian dari proposal ini ada kebutuhan dana dilampiri kebutuhan dana kemudian dimasukkan ke beberapa usaha yang ada di sekitar situ desa itu atau mungkin kecamatan itu gitu ya ya biasanya bisa jadi usaha-usaha yang besar gitu ya mungkin bangunan atau mungkin unit-unit usaha yang mestinya dia punya program dana-dana cadangan untuk membantu masyarakat gitu ya kalau saya dulu di KKN itu memang dulu saya karena dulu program-programnya itu adalah sekolah saya dulu masukkan ke toko buku kemudian ke PEMCAP dan sebagainya karena memang situasinya normal gitu ya jadi saya mendapatkan bantuan buku dari toko buku buku-buku yang dibutuhkan anak-anak kemudian ada bantuan dana dari PEMCAP kalau saya dulu tapi dalam kondisi ini saya kira yang lebih mungkin itu adalah unit usaha gitu ya karena kalau dana pemerintah ini nampaknya sekarang sedang refocusing ya sehingga memang juga akan agak sulit jadi mungkin ya relasi-relasi di unit-unit usaha gitu ya sama kalau hands-toucher itu mungkin teman-teman bisa mengajukan di toko-toko yang menjual itu bisa berangkali ada diskon ketika ini program KKN kemudian apa itu pembak video-nya baru join lagi ya jadi prinsipnya itu ya teman-teman perlu bergerak menurut saya selain online karena mungkin terbatas jumlah anggotanya bisa secara offline tadi ya ke unit-unit usaha jadi persuasi menyampaikan bahwa ini ada kegiatan ini kita membutuhkan bantuan spot dana gitu ya untuk maksimalkan kegiatan ya ibaratnya kan setiap usaha-usaha kecil itu kan juga mesti punya program-program CSR meskipun tidak banyak ya jadi ketika teman-teman teman-teman apa itu mengajukan mestinya kan ya meskipun besar-kecil masih akan diberikan bantuan ibaratnya kalau saya dulu itu kan mencari sumbangan sukarela dari dari apa stakeholder terkait gitu ya dan saya dulu memang juga maksimal ya meskipun toko buku kemudian beberapa saya itu ya bahkan bisa sampai membiayai kegiatan KKN gitu ya ya itu saya kira saran dari saya Mbak Fidelia ya baik Bapak terima kasih baik sama-sama ada yang lain jadi seperti kita mencari donatur atau sponsorship gak begitu ya betul jadi nanti bisa jadi kita bisa sama membuatkan spanduk tambahan selain spanduk dari KKN yang menyetumkan logo kalau mungkin memang mau memberikan pendanaan agar besar atau kalau tidak nanti tinggal disebutkan pada kegiatan itu bahwa ini juga didukung oleh beberapa desanya kalau kayak di desa itu kan biasanya toko-toko yang ada di desa menesponsori kegiatan desa gitu ya itu umum biasanya kalau di desa-desa itu sama toko bangunan toko-toko mungkin yang ada di desa itu ya meskipun tidak sama besarannya tapi men-support kegiatan-kegiatan yang ada di desa dan itu biasanya akan akan lebih bagus karena kita betul-betul melibatkan apa ibaratnya ya potensi desanya gitu ya berarti seolah-olah KKN ini betul-betul diterima dan disambut baik oleh masyarakat terutama juga oleh berbagai pihak di desa gitu ya selain perangkat desanya itu akan lebih keren juga kalau nanti di posting akan tentu menjadi satu apa ya kreativitas baru karena kalau mencari donasi di online itu kan sudah ya sudah umum sekarang ya tapi dengan teman-teman menggerakkan potensi desanya mengajak beberapa pengusaha yang ada di desa gitu ya itu juga menjadi saya kira ide baru juga saya kira itu ada yang lain apakah cukup ya baik saya kira sudah cukup ya karena ini sudah sore sudah menjelang manggrib barangkali teman-teman sudah juga persiapan berbuka bagi yang mungkin menjalankan puas Arofa kemudian saya pilihkan selamat hari raya idulat ha gitu ya karena besok kita merayakan bersama-sama silakan direvisi proposalnya dan nanti kalau sudah selesai dikirimkan ke saya untuk saya tanda tangani berarti mas Adam tanda tangan dulu baru nanti dikirimkan ke saya gitu ya baik kemudian nanti setelah itu diunggah di SIM KKN nanti informasi lanjutan saya informasikan di WA Group baik saya kira itu untuk kegiatan pendidikan dan latihan tahap kedua hari ini Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan lapangan proposal dan juga masukan begitu ya tinggal teman-teman persiapkan untuk tadi supporting dana dan juga action di lapangan karena ini tinggal menghitung hari Senin sudah ada di lokasi gitu ya semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan selama menjalankan kakan ini dan juga bisa sukses gitu ya baik segi programnya maupun dari nanti dampak bagi masyarakatnya baik saya kira itu sukses selalu saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh selamat selamat Terima kasih telah menonton!